Turki akhirnya mengambil tindakan atas kematian aktivis Aysendor S.G. Eigi di tepi barat oleh tentara Israel beberapa waktu lalu. S.G. merupakan aktivisi berkewarganegara Anganda yaitu Amerika Serikat dan Turki. Menteri Kehakiman Turki Yilmaz Tunc dalam keterangan pada Kamis 12 September 2024 mengatakan Ankara telah membuka penyelidikan atas kematian Eigi. Menurut Tunc, penyelidikan tersebut berdasarkan hukum domestik. Di sisi lain, Turki juga menekan PBB untuk segera melakukan penyelidikan independen. Negara pimpinan Presiden Tayyip Erdogan ini juga segera melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Tunc berjanji akan membela hak-hak S.G. dan warga Palestina. Sebagai informasi, Aysendor S.G. Eigi tewas seusai tentara IDF menembakkan peluru tajam ke kepalanya saat menggelar aksi demonstrasi di Nablus pada Jumat 6 September 2014. 14 aktivis berusia 26 tahun itu diketahui tiba di tepi barat pada selasa lalu. Kedatangannya adalah untuk menjadi sukarelawan di Gerakan Solidaritas Internasional atau ISM. Hal tersebut sebagai bagian dari kampanye untuk melindungi petani Palestina dari kekerasan pemukim dan IDF. Mulanya para aktivisi melakukan aksi damai hingga tak lama pasukan Israel justru menembakkan peluru tajam, granat hingga gas air mata ke arah demonstran. Seorang saksi mata mengatakan S.G. tergeletak bersimbah darah di dekat kebun Zaitun. Ia pun sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi yang kritis. Sayangnya nyawa S.G. tidak tertolong meski telah dilakukan tindakan medis. Kematian S.G. juga sempat mendapat kecaman keras dari Erdogan. Terima kasih telah menonton!